Sama-sama kita saksikan teman-teman ya Ini coba kalian perhatikan Malik Yawashid Malik Yawashid Apaan itu Malik Yawashid Malik Yawashid Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Iyakan 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 Surat Iyakan 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 Surat Al-Mustaqim Langsung teman-teman Dia meninggalkan Ihdinahnya Teman-teman Iyakan 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 Harusnya kan Ihdinah Surat Al-Mustaqim Tapi dia tidak baca Ihdinahnya Langsung Surat Al-Mustaqim Haduh Keprokatuh Kalau misalnya Pak Gufron Salah di satu video Kita masih bisa Memaklumi Dengan mengatakan Kepelesat lidah Tapi ini Empat video Dengan kesalahan Yang sama Teman-teman ini Menandakan bahwa Gufron ini Tidak bisa Baca Al-Quran Saya tak buka lagi Kur'an Buka lagi Tago Kisah-kisah Kur'an Tak makan Sekalian Makoli Walbrokoli Fima bayan Wal kangkungi Ingga wajanu Fima tumisu Apa sih Itu Apa sih Itu Itu Adalah Contoh Bahasa Sayurni Bahasa Sayurni Kata Pak Endul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lihat Di sosial media Berbagai macam Kritikan Ataupun Sindiran Dari warga Masyarakat Indonesia Terhadap Gufron ini Sudah dilakukan Ada yang Dengan cara lucu-lucuan Begini Ada yang Dengan cara Serius Teman-teman Ini menandakan Bahwa Masyarakat Indonesia Sudah benar-benar Resah Terhadap Munculnya Gufron Yang menyebarkan Aliran-aliran Sesat Tapi sampai Saat ini Entah kenapa MUI masih bungkam Mengenai hal ini Seperti yang Pernah saya sampaikan Di video sebelumnya Sebenarnya Tanpa difatuakan MUI Sekalipun Kita tahu Bahwa ini Adalah penyimpangan Yang disampaikan Oleh Gufron Tapi dengan Adanya fatwa MUI Itu bukan hanya Memberikan informasi Bahwa ini menyimpang Melainkan menjadi Dasar penegak hukum Untuk bertindak Teman-teman Sebagaimana Yang sudah kita Lihat sebelum-sebelumnya Setiap munculnya Aliran menyimpang Penistaan agama MUI hadir Memberikan fatwa Memberikan pernyataan Lalu penegak hukum Hadir pula Untuk menindas Hal-hal tersebut Tapi sampai sekarang Entah kenapa ya Gufron masih didiamkan Padahal Masyarakat Indonesia Sudah resah banget Dengan kemunculan Gufron Baru-baru ini Ada juga Seseorang di Sosial media Yang membongkar Bacaan Surah Al-Fatih Hanya Gufron Ternyata Hancur Berantakan Ya teman-teman Disini saya Reaksi dari Akun TikTok YSY Official Coba kita lihat nih Videonya ya Sama-sama kita Saksikan teman-teman ya Ini coba kalian Perhatikan Malik Yomasin Malik Yomasin Apaan itu Malik Yomasin Coba kita ulangi lagi Teman-teman Oke kita ulangi Malik Yomasin Malik Yomasin Insya Allah Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Iyakan 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 Suratal Mustaqim Iyakan Abdu Iyakan 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 Harusnya kan Ihdina Siratal Mustaqim Tapi dia tidak baca Ihdinanya Langsung Siratal Mustaqim Nah ini baru satu video ya Kalau salah di satu video Mungkin Ya itu Kepleset lidah Bisa kita katakan Begitu ya Tapi kalau kesalahannya Di banyak video Bisa jadi Ini adalah Pemahamannya Gufron Yang memang begitu Teman-teman Kita lihat nih Karena ada banyak videonya Yang kekeliruannya Sama seperti ini Langsung loncat Malik Yawmeddin Iyakan Abdu Iyakan Siratal Mustaqim Nah itu Fatiha Mama Gufron Wallahualam Saya tidak tahu Apakah ini Disengaja Atau tidak Disengaja Atau memang Seperti itu Baca Fatiha Yang jelas Di sini kalian Melihat sendiri Di video ini Beliau membacakan Fatiha ini Salah Belum lagi kita bahas Tentang tejuitnya Belum lagi kita bahas Tentang Makarujul hurufnya Oke mungkin Tidakalah Beliau silap Mungkinnya Parangkali silap Parangkali lupa Malum kita seorang manusia Ya teman-teman Baik Lalu gitu Coba kita lihat Di video yang lainnya Apakah sama seperti ini Bacaan Apakah tidak Dilanggung Oke Nah ini video lainnya Video kedua Al-Fatiha Sungai Al-Rahman Al-Rahman Sama aja Seperti itu juga Bacaan Fatiha Hanya teman-teman Sama Sama-sama salah Sama-sama meninggalkan Ihdinaz Ihdinanya Kesalahannya sama Di video pertama Video kedua Kesalahannya sama Teman-teman Ihdinaz Dia langsung Surat al-Mustatim Oke Ini video kedua Mungkin kalian masih berpikir Oh bisa saja Itu terjadi Dua kali itu Bisa saja terjadi Oke Kita beralih ke video yang lain Teman-teman Nah Ini video ketiga nih ya Kalau Yang ketiga ini Masih Salahnya sama Di situs itu juga Salahnya Berarti Pemahamannya Gufron Memang begitu ya Sama juga teman-teman Sama juga Ditinggalkan juga Ihdinaznya itu Sama juga Apakah memang Seperti ini Baca Fatiha Nyata Gufron Ini teman-teman Karena seperti ini Baca Fatiha Ya Astagfirullah Inna lillahi Wa inna ilahi waji'un Ingin jadi seperti apa Negeri ini Kalau banyak yang mengikuti Orang seperti ini teman-teman La haula Ya Allah Coba sekarang kita pindah Ke video yang lainnya teman-teman Nah ini Video yang keempat loh Sama juga salahnya nih Gufron Gufron Berapa tadi ya Satu Dua Tiga Sudah yang ketiga teman-teman Coba Kita lihat lagi di video yang lain teman-teman Video yang keempat Oke seperti apa Salam dunia Dan salam kita semua Al-Fatiha Sama teman-teman Sama teman-teman Sirotel Mustaqim langsung juga Tidak ada Ihdinastri disitu Haduh keprokatuh Kalau misalnya Pak Gufron salah di satu video Kita masih bisa memaklumi dengan mengatakan Mungkin itu kepleset lidah lah Tapi ini 4 video Dengan kesalahan yang sama Teman-teman ini menandakan bahwa Gufron ini gak bisa baca Al-Quran Makanya semua bingung Janganpun kamu bingung Saya juga bingung Lihat kamu Betul gak Selama ini juga kita lihat Video-video Gufron di sosial media itu Ketika dia membuka Al-Quran Gak dibaca memang Dia kasih ke orang yang disampingnya Orang yang disampingnya Itulah yang membaca Jangankan baca Al-Quran Adap terhadap Al-Quran aja Dia gak tau Sampai membanting Al-Quran Udah jelas-jelas Tampak menyimpang Seperti itu Masih ada pengikutnya teman-teman Anda bisa bayangkan MUI diam Kalau kita juga ikut diam Wah Bisa rusak masyarakat Indonesia Bisa bodoh semua Jadi makoli-makoli gorengan semua nanti Makanya kalau MUI diam Ya kita jangan diam juga Kalau MUI diam kita diam Waduh rusak Dan saya yakin teman-teman Dengan viralnya Gufron ini Banyak yang membahas penyimpangannya Pengikut-pengikut Gufron itu Sudah mulai ada yang sadar Cuman gak ke ekspos sosial media Ya saya meyakini itu Karena ini jelas sekali Tampak penyimpangannya Makanya ini gak boleh didiamkan Terus aja kita suarakan Penyimpangan-penyimpangannya Agar banyak yang sadar Kita ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum Wr. Wb